Salam Hore, Om Swastiastu Halo sahabat STI Bali Ketemu lagi bareng Kucita Dewi Tetap dalam acara OR Obrolan Rumah bareng Kucita Dewi Nah kali ini aku sudah berada di suatu tempat Dimana salah satu request dari kalian Sudah bersama seseorang Sosok yang sangat luar biasa Dan merupakan salah satu orang Yang Pasti kalian kenal Dan tentunya ketika kalian mendengar suaranya Apalagi melihat wajahnya Kalian sudah tahu ini siapa Dia adalah seorang tokoh dramagong Yang perannya itu Sangat antagonis Siapakah dia? Nah sebelum kalian lanjut, tonton video ini lebih lanjut Jangan lupa kalian subscribe channelnya Ghost Menir Tekan tombol lonceng Like, share, and comment So buat kalian biar gak penasaran Langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Pak Yansu Gita Om Swastiastu Pak Yansu Nah bagaimana ketika mendengar suaranya Sudah ya bagi para penonton Teman-teman di channelnya STI Bali Ini adalah Pak Yans Gita Yang jelas suara saya merdu Merdu Merusak dunia Membuat gempar Si panggung dramagong yang sebuah Niki medali Alias ngebas Ngebas Tapi bonus STI kan semakin oke Nika Tukar Berdadi oke Gensin yang ada Ngan ada Ini kanyang Masa ini Ngan legal Nah Yang kesini mau ngobrol-ngobrol karena lama sudah gak ketemu sama Pak Yan Dan memenuhi permintaan para netizen bahasanya Pak Yano Oh iya Niki Tia mau bertanya Pak Yan Niki kelahiran tahun berapa Pak Yan Tahun 65 Mungkin berapa lalu Dugas gesto Karena Pak Yan sengawang gesto Dugas gesto Dugas gesto Kalau Pak Yan sengawang gesto Gestok kan 65 Pak Yan pas kemenangnya lahir Bulan Mei Bulan Mei Bulan 5 Gestoknya Bulan 9 September 65 Baru 4 bulan Ini mau bertanya Tidak ada geroboh Gumi sengit Ya berarti Mungkin Niki Pak Yan hampun Sekitar Ya sekitar 55 Pak Yan Niki kan terkenal sebagai Pateh Agung Siratan Pateh Agung Rindramagong Antagonis Sampun Pak Yan Niki Pertama kali Menggeluti Dunia seni Niki langsung Menjurus ke drama Gong Tapi wenten yang lain Ya baik Dik Sebenarnya Tiang berkesenian Niki Secara otodita Karena kebetulan Orangnya kebetulan Orang tua Seniman Kemudian Nurun ke saya Saya bukan Latar belakang seni Hanya SMA umum TGA Saraswati Giyanyar Saya bermula Berkesenian Ketika Secara resmi Saya formal Tahun 84 Ketika ada festival Dramagong Remaja Sebalik Kebetulan Giyanyar Ditunjuk TGA Saraswati Giyanyar Tempat Pak Yan Waktu sekolah Tempat sekolah Tiang Tiang ketika Baru kelas Lu Sehingga Kenagihannya Ditunjuk Dengan pembina Anak Agong Nguyat Almarhum Dan Anak Agong Rakyat Yang notabena Pendiri Dramagong Pendiri Dramagong Itu yang menunjuk Bahwa Saya Mendapatkan peran Pati Agong Kenapa Bapaknya Pati Agong Panaknya pasti Bisa Pati Agong Oh Karena keturunan Tanpa td ngaling-ngaling Saya ditunjuk Dan dipayasin Karena bapaknya Yang Pati Agong Jadi Pak Yan Langsung ditunjuk Sebagai Pati Agong Nah saat itu Latihan Latihan Cuman Hanya dua kali Saya paling lengit Latihan Nah tapi kok bisa Pak Yan Menampilkan Apa namanya Karakter Pati Agong Ya itulah Karena Tiang sering Menonton Bapak Ketika itu Kan Tiang Nak Isilana Dukang Tatat Katong Di Jengigel Bapak Tiang pasti Milu Dan di kampung Tiang sendiri Ketika itu Memang kampung seni Ada Dramagong Ada Joget Ada Arja Ada Angklung Sengba Tiang menek Di Arja Bapak pelaku Arja Awalnya Sengbang menek Di Arja Di Dramagong Pak Yan Sengba Dramagong Di Joget Pokoknya Tiap hari Harus menggadang Dari kecil Bayangkan Dari umur Sd Tiap hari Menggadang Sampai sekarang Berarti intinya Pak Yan Itu memang Darah seninya Itu sangat Sudah melekat Bukan karena Dipaksa Ataupun gimana Memang Senang Nah Nika pada saat Pak Yan Festival Nika Boleh juara Kebetulan Kebetulan Grup kami Grup kami TGA Saraswati Giyanyar Sebagai duta Kepuatan Giyanyar Mendapat Juara Dua Cuman Secara Pribadi Saya mendapatkan Juara Pemeran Pria Utama Terbaik Pemeran Utama Pria Terbaik Putra Putra Raja Buduh Pokoknya Semua Pemain Laki Kalah Sugite Juara Satu Wih Termasuk Raja Mudana Wih Bisa Patehagong Juara Satu Ganteng Saat Patehagong Ganteng 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 Luar biasa Nah Yang Pasti Gara Rebut Menajang Bajang Apa Apapun Truno Pasti SMA Cuman Rebut Mesti Menajang Ketika Kembali Ketika Rebut Bajang Bajang Bisa Ditegal Bajang 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 Pak Yan Selanjutnya Nike Sudah Memenangkan Festival Di Gianya Sampai Akhirnya Pak Yan Sampai Berperan Parti Agung Sampai Sampai Dolar Senior 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 Kok bisa Bergabung Bersama Para Senior Awalnya Begini Saya Memberikan Diri Ketika Tahun 84 Semenyak Saya Merasa Terkantan Saya Harus Mendirikan Drama Gong Profesional Banyak Bertebaran Seperti Bintang Bkd Banyuning Bianbasi Yang sudah terkenal Saya harus bikin drama seperti itu Saya kumpulkanlah pemenang-pemenang Putri yang dapat juara satu Saya kumpulkan Putranya saya kumpulkan Pelawak saya kumpulkan 15 hari saya mengumpulkan itu Baru terwujud drama gong Panjanu Asrama tahun 1984 Dan nama itu diberikan oleh Almarhum Anak agung Wiat S.A.D Yang notabena adalah pembina Pak Kemudian Setelah terbentuknya Panjanu Asrama yang bersekateriat Di Gianyar ketika itu Kemudian lanjut-lanjut semakin berkembang Saya semakin melirik Ada pemain yang ketika itu kan Drama gong sebagai Ibaratnya jamur di musim hujan Tumuh dan berkembang Di desa-dese Ada drama Pak melihat Para pemain yang unggul-unggul Di masing-masing banyak Kumpulkan Pak Bintangai Drama Yang disebut dengan drama gong Wira Buwana Sekitar tahun ya 86 gitu lah Wira Buwana Nah Nika Sewaktu Pak Yan sudah Apa namanya Sudah jadi juara kan Kan sudah dikenal sebagai Nika sudah dikenal sebagai Patehagung Berarti kan udah didengar sama Modelnya drama gong Kayak Bintang Bali Timur Sempat bergabung disana Nah setelah bergabung disana Baru Pak Yan membentuk Kenapa ya Membentuk drama gong Yang tadi Pak Yan bilang Oh sebelum Sebelum Pak dilirik oleh pemain senior itu Ya kan masih Pak berkecimpung Di remaja Dari remaja itulah Kemudian terutama dari Pak membentuk drama Wira Buwana Itu muncul Wayan Suratni Seliku Kemudian muncul Rawit Kemudian muncul Jerumadiyayani Dan banyak berkembang dari grup Wira Buwana Sehingga diambil Ada yang ngambil Dari Barah Budaya Ada Kerti Buwana Yang ngambil Ada grup lain Saya Saya dipinang juga oleh Kerti Buwana Sari Ketika itu Cuman sebagai pemain serep Ketika itu Ayah saya masih Kuat Nah akhirnya Melejit Pak Yan sebagai Patehagung Ketika pentas dimana Memang dari awal Patehagung Mulai dikenal Sama masyarakat Ketika Saya mewakili Giyanyar Sekitar tahun 91 Pestival Drama Gong Remaja Wakil Giyanyar Saya juga Keluar sebagai Grup saya sebagai Juara satu Giyanyar Ketika Ketika ngelampang Lintah Megat Margo Ketika itu Patehagung Sudah mulai Ada sinarnya Mulai tawa Dike 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 kan Api adanya Wenten yang memang Ketika dia baru Di art center Bila panggung Kienten Art center Baru mulai dikenal Berarti Pak Yan Sebelum pentas Di art center Sudah dikenal ya Tapi udah pentas Di art center Baru dikenal Sudah Sebelum di art center Sudah dikenal Makanya Orang yang terkenal Terkenal Baru Tempas Pentas Di art center Gitu Dari desa ke desa Dari desa ke desa Terkenal Dari desa ke art center Itu baru luar biasa Ya bener Oh iya Nah Pak Yan Pak Yan memerankan karakter antagonis Sebenarnya Pak Yan gak antagonis ya Baik hati Baik hati Ini masih ganteng Nah Waktu saat memerankan Pate Hagung Gimana sih caranya Biar sampai Membuat penonton Termasuk Tiana Getak Tiana Cara nak mebales Pada prinsipnya Apapun peran yang kita lakoni Yang penting kita lakukan Dengan secara totalitas Jadilah raja yang benar Yang namanya Sikocong Menjadi raja Jangan anda sebagai Sikocong di atas panggung Jadilah raja Kengken raja Ketika Madi Pati Hagung Masih itu Sendadi apa Segitu Jadilah beratas panggung Jadilah di Pati Hagung Jadilah di siang bumi Jadilah kengwangkin raja Kengwangkin rakyat Berlagaklah seperti itu Totalitas kita perankan Pasti bisa Sama dengan anda sebagai Liku kan Ini namanya Liku kerenyeng kan Tapi di atas panggung kan Jadilah pesunya kerenyeng Di atas panggung Jadilah di atas panggung Makanya Nah tapi kan Kalau yang Kalau jadi bondres Nika kan Nafi Bersama Pak Yan Kalau kita ngomong Antara diterima dan Nggak diterima Kan Ketan Tapi kalau dari Dramagong Nika kan memang Arus natural Senatural mungkin Kan Ketan memerankan Bilanglah beda Sama Arje Beda juga sama Nafi bondres Iya beda Karena Dramagong Itu adalah Kengkian Orang yang cari Nak matah Di atas panggung Tapi pangyak Tangit Pangyak Lebeng Ya keseharian Kita tampilkan Di atas panggung Tapi pangyak Kampi Banyak Api Pak Apa nih Keseharian Itu mulai Cuma dengan Bahasa Draman Dengan laku Drama Gitu Nah Mekan Bahasa Keseharian Karena drama Itu adalah Gerak yang Ditampilkan Di atas panggung Nah Pak Yan Satu pertanyaan Ketika Pak Yan Memerankan Sebagai patih agung Pak Yan Merepesu Kenapa Bumasurya Kan Sangat Luar biasa Banget Nah Ketika Pernah gak Sipayan Punya Pengalaman Penonton Sampai Ada Nengentungin Apa Sesuatu Dan lain Sebagainya Ada gak Pengalaman Yang mungkin Pak Yan Nggak Bisa Lupakan Ketika Memerankan Sebagai patih agung Subuh Biasa Terutama Di atas Center Di atas Center Menghadapi Penonton Penonton Yang Nakal Nakal Biasa Kalau masuk Penonton Di tahun 80-an Masuk Penonton Ketengah Sang Ngidang Kesisi Kena Beklat Puluhan Ribu Bayangkan Puluhan Ribu Sang Ngidang Kesisi Yang Berangkat Barangkat Kirim Tar Kirim Liat Melalui Namun Kitab Hari Liat Melalui Tidak Liat Semua Bagai Berangkat J44 Caranya Pak Yan Mengatasi Itu Gimana Perasaan Pak Yan Terkendali Emosi Ya, pada prinsipnya itu adalah merupakan suatu keberhasilan. Kita harus terima. Saya tidak berada emosi ya. Karena sebenarnya tiang dari Patiagung itu ngalih nih kita. Ketika saya memerankan Patiagung di atas panggung itu, itu ngalih ke kita. Ngalih, silahkan kuk, kita panggungnya idang, dia mengkuk, penonton. Yang ini mengkuk, berarti gagal tiang dari Patiagung. Pernah nggak sewaktu pentas itu merasa gagal memerankan Patiagung? Sepertinya tidak. Kalau di Patiagung, sepertinya tidak. Kecuali, yang kegagalan itu, anggap lah. Penonton, ada yang ngumpah drama, kalau saya mau balik. Ada yang seperti itu juga? Tuh, ada yang pribadi ngumpah drama. Ada yang pribadi ngumpah drama sama seseorang. Apakah kami akan mengajakkan kelima, kita mau balik keluarga. Pernah ada kejadian seperti itu? Yada. Karena saya tinggal di Saudang, kalau menjajakkan kelima, atau tidak, saya akan pergi, menjajak sepanjang dasar, saya akan menjajak. Tapi tidak. Jadi juga, saya akan mengajakkan kelima. Kurang lebih 50 orang saja. Kalau menjajak kelima, kita akan mengajakkan kelima. Jadi, mereka akan menganggap gagal, gagal. Tapi, yang namanya pentas itu tidak menganggap gagal. yang jelas kita main memang totalitas main apa adanya anggapkan itu latihan kalau usung penonton anggap itu latihan nah punya gak Pak Yan pengalaman yang sampai saat ini paling tidak bisa Pak Yan lupakan selama menjadi Pak Tihan satu yang paling berkesan yang paling berkesan cuman ngedumel aja masih ada kesan ngedumel ketika suut nggal drama padungnya tau di desa-dese pidana suut nggal drama pergi ati ini memperkejakan keterak penonton dengan bangahnya yang benidolanya para pelawak tuan putri ati ini dana keterak ngirin 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 tas yang sengadeng sengadeng ajak ngerti misi ngedumel di samping ini bupati hadirin ngirin ngirin ngak putri itu ngan misi gitu misi liat liat misi liat liat misi liat liat misi liat liat mih ponyang ngelap penggemar Pak Yan misi liat terus gimana Pak Yan sengseng karena justru itu keberhasilan saya sengseng tawa kunduk kunduk dunia di panggung lah aja kena gitu padahal sebenarnya baik hati ya cuma peran aja di atas panggung seperti itu nah Pak Yan balik lagi Pak Yan kan tidak hanya dikenal sebagai pati agung bahkan beberapa tahun juga sebelumnya pernah Pak Yan ngigel ya tiang juga kan sebagai bondres balian balian pengge merah putih dengan payasan itu itu ada layang kok bisa ya dari pati agung itu bisa ke bondres kaya itu ada drama sepi ini orang itu yang yang di samping itu mengasah kreatifitas nyerenin drama gong subuh sing ten ada tangga apa nih drama gong ini bidang kan klender drama gong itu penuh penuh sebulan itu bisa sampai 35 kali bayangkan itu kalender bisa 30 klender bisa 30 tapi bisa 35 kali bayangkan itu bisa dimenuhkan pokoknya pang tekan pang tekan pang maan siapa drama kadung lemah ngigel tapi ada masalah ngigel di negara pertama ngigel di art center ketika ngeluh pergi berangkat 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 ini kedua di kedua di tengah jalan ada motor ulung kan ngidang di tengah jalan di tengah jalan kalau tetap sesari sesari di tengah jalan di tengah jalan di tengah jalan di tengah jalan berarti sampai ke Balian Pengang itu karena nikah apa ya? karena nikah faktor nikah saja faktor mulai menyurutnya minat penonton mengupah terbang sehingga panting setir beli penganggur duping melajah dari penasar arjel pemain remon masih arjel penasar penasar buduh beralih ke Bondres karena Bondres sedang berangkat beralih pokoknya pengelah neraga ciri khas di tengah tiang payas merah putih pangyak beda pang lain daripada yang lain Bondres yang sudah ada ternyata dalam premon set dud yang tiang dirikan tahun 2002 kalau gak salah set dudnya yang diawali oleh lomba di bali tv tiang ngirim peserta empat orang anak tiang sener kaki dan siapa lagi satu nikah mengawal set dudnya tahun 2002 sehingga tiang melanjutkan tiang menjadi pebonres jadi itu tiang mulai jadi pebonres dan diterima juga di masyarakat diterima kan balian pengeng masyarakat tahu balian pengeng diki merah putih nah tapi pak yan juga aktif bahkan di pkb sebelum pademi nikah di pkb mulai muncul drama gong iya pak yan salah satu dari pembina pak juga dipercaya di provinsi dan kabupaten termasuk kabupaten yang lain juga meminang seratu pembina drama gong di tingkat provinsi melakukan pembinaan ke kabupaten paten sebelum drama gong kabupaten itu tampil kita harus bina terlebih dahulu di samping secara pribadi tiang masih dipinang oleh kekuatan krangasong di galiran piranten murung drama di tabanan di kodiah juga tiang dipinang sebagai pembina drama gong dan sampai sekarang pembina drama gong provinsi juga dan itu juga pak yan jadi juri iya juri juri kan waktu ini ada lomba pada drama gong juga kan iya kalau juri-juri tapi cukup banyak pak anu pak minati dan pak gemari menjuri di bidang sastra bidang dharma gite bahan jadi juri tingkat nasional demen eh tingkat nasional dalam acara temu karya ilmiah antar pekeruan tinggi indung yang menjadi juri tingkat nasional dan ini berarti bukan hanya di bidang seni ini aja ya tapi juga di pendidikan seni jalan pendidikan juga maju pak yan kan dokter ya oh dokter dokter drs iwayan subiter msi semoga saya bisa meniru pak yan pak yan semasa pak yan menjadi pembina nah ini kan sampai sekarang yang mungkin kita bisa lihat belum ada pengganti patih agung ada gak yang sudah pak yan lihat bibit-bibit patih agung untuk generasi kedepan yin bibit patih agung dong ada termasuk yang saya cetak seperti anak agung kartike pernah merahankan patih agung ada i bapak selamat dari sabo patih agung juga ada gus 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 arse dari pololes dungkung juga patih agung nah cuman tidak kenal karakternya karakter sadisnya ini dari patih ini kan disamping sadis harus licik licik abah takah tangkep tangkis itu harus pas patih agung raga berang mabat di patih agung gak sulit karena bodi tidak mengizinkan bodi terus mengizinkan ini disamping harus berabah patih agung yang benar merupakan ya mentas kan patih agung mentas kan dipanggung patih agung komponennya mentas marah lindang-lindang ini nggak pakai harus ada pertawannya supaya patih agung kadang-kadang penonton uliannya terlalu menggemari lalu di sekolah SLB di SLB Pak Isen kemudian penyerahan mahasiswa PKM kemudian kemudian berbicara berbicara anak-anak SLB berbicara 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 terlalu terlalu berbicara berbicara dari suara masyarakat akan berbicara utama berbicara 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 penggara -bicara ya semuapun sudah menyadari bahwa senima dike semua dirumahkan bahkan tidak bisalah kita apa berkarya ataupun mengisi acara-acara seperti sedia kalah makin Pak Yan tapi kegiatan Pak Yan dikalapademi seperti saat ini Oh yang namanya berkesenian tidak teralang oleh oleh yang namanya ngepandemi itu ngepandemi itu ngepandemi ya Pak tetap berkarya syukur-syukur Pak di masa empat demikinya nah cuman dari empat tahun Pak jeda kenapa man menjabat tidak didekan di fakultas darmacarya uan denpasar Pak jeda selama empat tahun Pak sing banding igel kenapa yang kandiragenya yang kandiragenya dari pejabat namun sehingga ada nge-share 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 di atas tanggung yang mahasiswa lantas nge-share di nge-share di nge-share di nge-share di media masa kini dekan yang ada di kantor apalagi nge-share lemah Pak to takut Pak sehingga empat tahun Pak istirahat singalih jog nge-share mungkin di masa pandemi ini kebetulan Pak subuh-subuh masih di desktop di Yampak Tendekan nah mulai ada kepercayaan lembaga teman-teman untuk mengajak kembali dan memberikan order menggarap Dramagong secara virtual lima paket mungkin kru pendukung Dramagong yang tiang garap untuk judul kedua Oh berarti sudah ada yang judul pertama sudah dengan judul Semaradudu yang ditampilkan di TPRI dan pasar sekarang yang kedua dari Bali plus tarian nilai budaya Bali kita yang hanya di TPRI nah teman-teman buat kalian Niki yang kan minta komentasan Dramagong biar ada biar kalian nggak jauh-jauh kalian pantangin aja tpri-nya ya Pak yang ya Niki kira-kira pentasnya nanti seandainya tayangnya setiap hari apa Niki hari Sabtu Sabtu jam tiga sore jam tiga sore di samping nikel yang juga mengharap semacam drama kraton dengan sangar kayon tembang tembang semaranya dan drama kraton yang ditayangkan oleh Mali TV itu kayak gini ya ada sinetronnya kegiatan itu udah secara virtual jadi Pak ya Niki di pandemi Niki tetap aktif mengalui virtual Oh iya ya berarti Niki juga nanti Dramagongnya juga tayangnya nanti di tpri daya ya iya 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 nah Pak ya terakhir Niki karena juga kan segmennya biar nggak terlalu panjang juga nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak yang kasih pesan dan harapan deh buat generasi muda biar mereka itu tetap melestarikan kesenian Bali apalagi kalau ada yang tertarik drama mungkin bisa datang sama Pak yang berburu atau gimana pesan dan harapannya yeh ada alit yang serang kami utamanya para baliwana Bali sana kantun susatya lang sutersene ringkahanan seni dan budaya Bali ini ya diastun makin masa pandemi sampunan surut-surut kayu ini jadi ngelimbakan lestaryang sana kuasa seni budaya yang menawitu enten sana arse pacang melajain Dramagong ngiring sarang-sarang Niki ke Sangar Sekdut Lemusora Pobading dan Pasar tadi Sapunike Om Santi 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 Om aduh pas aja Niki buat teman-teman yang mau Nafi bergabung juga mau ikut di Dramagong kalian bisa datang ke sini di Sangar Sekdut Pak Yan nah Ben Bedik Niki Pak Yan untuk mengobati kangen-kangen teman-teman di YouTube ya coba nak perankan dikit antagonis seperti aku bisa lagi Adakah teman-teman beneran ini tidak bom ya ha 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 bukan Ai dana bingung ini satu anjaya itu kangen-kangen ini nena kentawake uku dan jayani waliu cara kukul kubu ngempang cimepeteng, ngempang cimemunyi kewala sengada nak ngerekonan inwakeyagong hukul banyak retuladwake kapah-kapah mesuara megurdugan banyak kepesuka keidean nakiagong mahi terdun kepeserban pragat pragat semua orang ada weh pendukungnya banyak disini weh kata pragat pragat bisa antiang itu kan antos antos niki channelnya antos di channel gospel aduh pak yan terima kasih banyak niki maaf berkerjaan inilah meningkatkan imun semoga pak yan selalu sehat siapa tau nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi pak yan di keadaan yang lebih bagus lagi terima kasih banyak pak yan maaf mengubungkan oke teman-teman semuanya semuanya demikian tadi obrolan rumahan kecita bareng pak yan segitu jadi buat kalian jangan lupa tonton ini sampai ending karena jangan putus-putus karena keseruannya itu bukan ada di pertengahan atau di awal atau di akhir ditonton sampai habis buat kalian jangan lupa tetap subscribe channelnya tekan tombol lonceng share like and comment dan kita tutup dulu aduh prama santi enak sebojeg aja kamu bodo nih prama santi malu om santi 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 om salam huri jenis salam huri dadah salam huri jenis 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 selamatも